Manfaat Masker Bedak Bayi Cara Membuat Masker Bedak Bayi Untuk mendapatkan manfaat masker bedak bayi, ternyata tidaklah terlalu sulit. Pembuatan masker bedak bayi sangatlah mudah dan dapat dilakukan sendiri tanpa perlu bahan-bahan yang sulit dan berantakan seperti membuat bedak dingin. 1. Persiapkan tempat untuk masker bedak bayi dan air mineral atau dapat dengan menggunakan air kelopak bunga mawar yang alami dibuat sendiri. 2. Gunakan bedak bayi sebanyak 1 sendok makan dan campur dengan setengah sendok makan air. Perbandingan air dan bedak bayi dapat disesuaikan sendiri. Tetapi jangan terlalu encer karena nanti akan gagal bila dijadikan masker. 3. Akan lebih baik bila masker dibuat dengan menggunakan air hangat. Sehingga dapat sekaligus membunuh kuman-kuman atau bakteri dalam masker. 4. Setelah campuran tersebut merata sempurna dan memiliki kekentalan yang cukup. Oleskan secara merata pada kulit wajah dan leher. Untuk mendapat perataan yang sempurna, maka lebih baik bila menggunakan kuas yang bersih sehingga dapat juga meminimalisir iritasi kulit. 5. Biarkan selama kurang lebih 1 hingga setengah jam hingga terasa mengeras untuk masker dan cuci. Bersih dengan menggunakan air hangat. Dan biarkan selama semalaman untuk membantu mengempiskan dan mengurangi kemerahan pada kulit yang berjerawat. 6. Masker bedak bayi ini sangatlah cocok untuk digunakan pada saat cuaca panas atau setelah beraktifitas seharian di luar rumah karena dapat mendinginkan kulit. Penggunaan bedak bayi akan lebih baik digunakan setiap satu minggu sekali. Hasil dari manfaat masker bedak bayi dapat langsung dirasakan setelah mencuci muka. Kulit muka akan terasa lebih halus dan kenyal. Akan tapi, bila dalam melakukannya terasa gatal atau tiba-tiba terjadi iritasi pada kulit, sebaiknya hentikan pemakaian masker bedak bayi ini. Inilah manfaat masker bedak bayi. Subscribe di Dunia Peristiwa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.